Rendungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White 24 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, Tuhan atas hari sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firmanmu, kiranya rohmu Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mengerti, namun menghidupkannya dalam kehidupan ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Rendungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayur Baba. Silahkan, Saudari Karen. Bacaan Renungan Pagi dari buku Pulang Kerumah oleh Ellen G. White tanggal 24 Juni 2020 berjudul Perjanjian Kekal Ketika Tuhan membebaskan umatnya bangsa Israel dari Mesir dan memberikan kepada mereka hukumnya, dia mengajarkan kepada mereka bahwa dengan ketahatan akan hari sabat, mereka dapat dibedakan dari para penyembah berhala. Inilah yang membuat perbedaan antara mereka yang mengakui kekuasaan Tuhan dan mereka yang menolak untuk menerima dia sebagai pencipta dan raja mereka. Sebagai mana sabat adalah tanda yang membedakan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki kanaan duniawi, itu juga menjadi tanda yang sekarang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian surgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ini membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar. Dari tiang awan, Kristus menyatakan mengenai sabat. Akan tetapi, hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Keluaran 31 ayat 13 Hari sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah sebagai pencipta juga merupakan tanda dia sebagai pengudus. Kekuatan yang menciptakan segala sesuatu adalah kekuatan yang menciptakan kembali jiwa dalam rupanya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keselarasan dengan Allah, kesatuan dengan dia dalam karakter. Itu diterima melalui ketaatan kepada prinsip-prinsip yang merupakan transkrip dari karakternya. Dan sabat adalah tanda ketaatan. Mereka yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Mereka dikuduskan melalui ketaatan. Bagi kita, sama seperti bangsa Israel, sabat diberikan untuk perjanjian kekal. Kepada mereka yang menghormati harinya yang kudus, sabat adalah tanda bahwa Allah mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Ini adalah janji bahwa dia akan menggenapi perjanjiannya kepada mereka. Semua yang menerima tanda pemerintahan Allah, nempatkan diri mereka di bawah perjanjian ilahi yang kekal. Hanya hukum keempat dari sepuluh hukum yang berisimetrai dari pemberi hukum, pencipta langit, dan bumi. Mereka yang mematuhi perintah ini mengambil ke atas diri mereka namanya, dan semua berkat yang dimilikinya adalah milik mereka. Testimonies for the Church, Zilid 6, halaman 349 dan 350. Terima kasih Sudari Karen atas penata layanannya, Tuhan Yesus memberkati. Sudaraku dalam Tuhan, ada penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat yang penting dipahami agar menolong kita mengerti pernyataan dalam renungan hari ini. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan, yaitu Jehova, yang adalah Allah Bapak yang menuntun bangsa Israel di Padang Belantara. Namun dalam pasal 23, Tuhan berkata kepada Musa, keluaran 23 ayat 20 dan 21 yang berkata, Sesungguhnya, aku mengutus seorang malekat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau menurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Pasal 13 katakan Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel, yaitu dalam tiang awan dan tiang api. Sementara dalam pasal 23, Tuhan sendiri berkata bahwa dia mengutus seorang malekat yang berjalan di depan bangsa Israel. Apakah maksudnya? Siapakah malekat tersebut yang memiliki nama Bapak di dalam dia? Ibrani 1 ayat 4 berkata, Jauh lebih tinggi daripada malekat-malekat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ini berbicara tentang Yesus, dan Yesus menerima nama yang lebih tinggi dari nama malekat, sebab dia menerima nama Bapaknya. Yesuslah malekat yang disebutkan dalam keluaran 23 ayat 20-21 tersebut. Bapak mengaruniakan namanya kepada anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2, yang berkata, Sang pencipta agung mengumpulkan penghuni surga bahwa ia akan berada di hadapan semua malekat memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapak, dan kumpulan malekat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapak kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga, dimanapun kehadiran anaknya itu adalah kehadirannya sendiri, firmannya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapak. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi. Allah Bapak mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan didinya, sehingga kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapak. Apa yang anak Allah firmankan sama dengan firman dari Bapaknya. Inilah maknanya jika membaca firman Allah. Kita bukan hanya mendengar suara anak, tetapi suara Bapaknya. Yesus berkata dalam Yohanes 12, ayat 49 dan 50, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Jelas sekali. Jadi, apa yang Yesus sampaikan kepada umatnya bukan dari dirinya, tetapi dari Bapaknya. Bapaknya berfirman kepada Yesus, dan kemudian Yesus sampaikan kepada umatnya. Ini penting dipahami oleh umat Allah, bahwa Bapak yang sebenarnya berbicara kepada umatnya, tetapi melalui anaknya. Dan saat anak Allah berbicara, itu sama dengan Bapak sendiri yang berbicara kepada kita. Sebab Bapak yang perintahkan anaknya. Karena saat membaca renungan hari ini yang berbunyi, pulang ke rumah halaman 190 paragraf 3. Dari tiang awan, Kristus menyatakan mengenai sabat. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Jadi, meski Yesus yang berbicara dari dalam awan dalam keluaran 31 ayat 13 ini, tetapi itu pernyataan dari Bapaknya dan atas perintah. Dan semakin jelas bahwa Malaikat yang Bapak utus adalah anaknya, Yesus Kristus. Sebab hanya anak Allah yang menerima nama Bapak yang lebih tinggi dari nama para Malaikat. Lalu kenapa disebut Malaikat? Karena Malaikat artinya utusan. Bapak mengutus anaknya untuk berbicara kepada umatnya. Roh Nubuat menyatakan dalam From Heaven with Love, halaman 70 paragraf 5, yang berkata, Pada baptisan Juru Selamat, setan mendengar suara Jehova yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang setelah Yesus datang, serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Roma 8 ayat 3, Bapak, yaitu Jehova tadi, sendiri berbicara. Dia sebelumnya berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus. Sekarang dia berkomunikasi dengan manusia di dalam Kristus. Sekarang jelas bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan. Sebab dalam Yesus kita terhubung kembali dengan Bapak, dialah satu-satunya jalan kepada Bapak. Jadi, sebelum Yesus turun menjelma menjadi manusia, Allah Bapak, yaitu Jehova, berbicara melalui anaknya kepada manusia. Inilah yang terjadi pada saat Bapak berkata kepada Musa bahwa seorang malekat, yaitu anaknya, yang berjalan di depan mereka untuk menuntun bangsa Israel. Sebab anak Allah telah Bapak tahbiskan, sehingga kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapak, dan apa yang anak Allah firmankan itu sama dengan firman dari Allah Bapak. Dan setelah Yesus menjadi manusia, Allah Bapak berbicara di dalam anaknya. Allah Bapak di dalam anak melalui kehadiran rohnya Bapak. Ini prinsip kebenaran yang penting sekali umat Allah pahami dalam membaca firman Allah dan tulisan roh nubuat, agar dengan jelas melihat kebenaran. Jadi, saat Yesus berkata, Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, Dia sedang berkata, Untuk dan atas nama Bapaknya. Apa buktinya? Ingat, sahabat adalah tanda peringatan antara Allah dan umatnya, Bahwa Tuhan Allah, yaitu Allah Bapak, yang menguduskan umatnya. Perhatikan doa Yesus kepada Bapaknya dalam Yohanes 17, ayat 17, yang berkata, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 adalah doa Yesus kepada Bapaknya, dan Yesus berdoa agar Bapaknya menguduskan murid-muridnya. Namun, meski Yesus meminta kepada Bapaknya untuk menguduskan umatnya, Tetapi bagaimana caranya Bapak menguduskan umatnya? Melalui anaknya. Sebab Bapak telah tahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya. Yesus setara dengan Bapak, karena Bapak yang menjadikan Yesus setara. Perhatikan, Yesus berkata, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus, Yohanes 14, ayat 6. Lalu siapa firman? Yesus Kristus, Yohanes 1, ayat 1. Jadi, Yesus minta kepada Bapaknya supaya Bapaknya kuduskan murid-muridnya, dan Bapaknya menguduskan umatnya melalui anaknya. Tidak heran, Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 1, ayat 30, yang berkata, Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesuslah yang menguduskan. Oleh karena Bapak telah menyediakan melalui dia. Semua kutipan dan ayat-ayat ini beberapa sudah diulang-ulang dalam pelajaran sebelumnya. Namun perlu dan penting untuk ditekankan kembali agar kita memahami kebenaran dengan sejati. Inilah kebenaran sejati itu. Bapaklah sumber dari segalanya, dan semuanya dikaruniakan melalui dan di dalam anaknya. Demikian juga dengan hari sabat. Itu adalah suatu perjanjian kekal yang diberikan Allah Bapak kepada umatnya, melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dan rendungan hari ini katakan bahwa siapa yang menghormati hari sabat, Allah akui sebagai umat pilihannya. Bagaimana caranya menjadi umat pilihan Allah? Desimonies for the Church, volume 3, halaman 239, paragraf 2, yang berkata, Anak-anak Allah oleh iman di dalam Kristus adalah umat pilihannya. Kita menjadi umat pilihan Allah oleh iman di dalam Yesus. Lalu apa hubungannya dengan menghormati hari sabat? Jangan lupa kutipan berikut ini yang kita sudah baca minggu lalu. Science of the Times, September 26, tahun 1892, paragraf 4, Menyahwaid menyatakan, Untuk menghadiri kebaktian pada hari sabat, untuk berdoa sesekali atau secara teratur, tidak membuat orang menjadi orang Kristen. Yang penting adalah untuk dipersatukan dengan Kristus, untuk percaya kepada Kristus sebagai juruselamat pribadi, untuk hidup oleh iman di dalam anak Allah. Bisa lihat? Hari sabat tidak ada artinya jika kita tidak bersatu dengan Kristus. Dan untuk menjadi umat pilihan Allah, kita harus hidup oleh iman di dalam anak Allah, Yesus Kristus. Inilah hubungannya menghormati hari sabat dengan menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat pilihan Allah bukan karena menjadi anggota sebuah denominasi. Bukan. Itu pemahaman dangkal dan tidak alkitabiah. Sebab dengan demikian, keselamatan tersedia hanya karena tergabung dengan sebuah denominasi. Alkitab dan roh nubuat tidak berbicara denominasi. Alkitab dan roh nubuat berbicara tentang Yesus Kristus. Mau pelihara sabat yang benar, harus bersatu dengan Kristus. Mau dikuduskan Allah, yaitu Allah Bapak, harus bersatu dengan anaknya, Yesus Kristus. Mau menjadi umat pilihan Allah, harus hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Mau keselamatan, hanya ada di dalam Yesus. Mau kebangkitan dan hidup, hanya ada di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat Allah, bahwa semua Bapak sediakan hanya di dalam anaknya, Yesus Kristus. Anak Allah lah perjanjian yang kekal itu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat prinsip kebenaran, yang penting sekali umat Allah pahami pada pagi hari ini, agar kami mengerti dengan jelas, melihat dengan baik, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati. Bahwa perjanjian kekal, Allah sediakan, hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapak, hadirlah dalam hidup kami ya Yesus, melalui kehadiran rohmu yang kudus. Karena kami berdoa, hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.